Kekuatan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10b. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan itu banyak paradoks. Hal-hal yang sepertinya bertentangan. Tetapi itulah kehebatan Tuhan kita. Ketika kita lemah justru kita kuat. Sebaliknya kalau ketika kita merasa kuat. Hati-hati mungkin itulah saat dimana kita paling lemah sebenarnya. Setelah itu sudah membaca ayat-ayat sebelumnya dikatakan. Paulus dia lebih senang ada di dalam kelemahan. Karena waktu dia lemah dikatakan kuasa Kristus turun menaungi dia. Dan dia menjadi kuat. Pada waktu kita lemah justru kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kuat saudara, kita merasa mampu, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Sebab itu saudara jadi anak Tuhan itu memang lain dengan orang dunia ya. Kalau orang dunia yang ditekankan adalah percaya diri, mengeksplorasi diri. Bagaimana bisa memunculkan kepercayaan diri yang tinggi. Menanamkan satu sugesti bahwa aku bisa, aku kuat. Tapi kalau firman Tuhan berkata apa? You tidak bisa. Tinggal saudara mau milih yang mana. Saudara tetap merasa kuat, hebat. Jangan harap kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Nonsense Tuhan akan menyatakan kuasanya. Buat apa? Menolong orang yang sudah kuat. Makanya saudara-saudara mari kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita berserah. Di hadapan Tuhan kita mengakui bahwa kita tidak berdaya. Kita perlu Tuhan. Maka disitu kuasa Tuhan akan dinyatakan saudara-saudara. Saudara akan lihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saya akan bawa saudara kepada dua contoh saja. Pertama di dalam keluaran pasal 14. Satu cerita yang sangat-sangat populer. Saudara saya tidak membaca semuanya. Tapi saudara bukaan mungkin satu dua kali kita akan melihat. Bagaimana dikatakan disini Tuhan memimpin umatnya. Ayat satu dan ayat yang kedua. Dikatakan Tuhan memimpin Musa beserta bangsa Israel untuk belok. Lalu mereka dibawa oleh tiang awan dan tiang api berkemah di tepi laut merah. Di pihak Hirot. Saudara perhatikan ayat satu dua. Dikatakan bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Ini bukan maunya sendiri. Bukan mereka cari jalan sendiri. Bukan. Tuhan yang memimpin mereka untuk mereka sampai di tepi laut merah. Apa artinya ini? Mereka dibawa kepada situasi yang tidak berdaya. Artinya kalau Tuhan memimpin itu tidak pernah salah. Tuhan pasti bertanggung jawab. Amen. Tuhan kita gak pernah. Dia pimpin kita lalu dilepaskan. Kalau dia bawa kita kepada satu situasi. Maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Bangsa Israel dan Musa diberadabkan pada salah satu situasi yang tidak berdaya. Di depan laut merah. Di samping kiri kanan ada gunung yang tinggi. Di belakang Firaun dan tentaranya sedang mengejar mereka. Dikerahkan seluruh kereta-keretanya yang terbaik. Enam ratus kereta. Firman Tuhan berkata segala-galanya. Saya rasa Firaun ini dendam ya. Anak sulungnya mati. Dia pasti pikir. Wis pak pok ayo anakku bunuh kamu tak bunuh. Jadi dengan kegeraman amarah yang menyala-nyala. Mereka datang untuk membunuh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berdaya. Mau gimana? Mau gimana coba? Mau jebur laut? Mau lari ke kiri kanan kiri gak bisa? Mau menghadapi mereka pasti mati? Makanya dikatakan apa? Coba kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami. Dengan membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir. Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Daripada mati di padang gurun ini. Sudara bayangkan betapa sakit hatinya Tuhan mendengar ini. Memang di depan dikatakan karena mereka terdesak. Mereka berseru-seru. Tapi ini bukan berseru-seru sungguhan ini saya rasa. Mereka berseru ini bukan dengan segenap hati. Tapi mereka berseru karena ketakutan. Cuma omong tok. Aduh Yesus tolong. Aduh Yesus. Tapi enggak sungguh-sungguh. Buktinya apa? Mereka bersungguh-sungguh kepada Musa. Saya yakin Musa dituding-duding sama mereka. Tunjuk-tunjuk. Coba saudara. Saya menghimbau belajarlah untuk mengunci mulut. Kalau mulut saudara sudah rasanya mau ngomel. Ngomong yang negatif. Kunci. Saudara punya ketatapan. Aku enggak mau bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh itu Tuhan enggak senang. Tuhan enggak senang sekali. Panas telinganya. Mari kita mau sama-sama belajar. Memang tidak mudah mengontrol pembicaraan ini tidak mudah. Tapi biarlah kita mau belajar untuk tidak bersungguh-sungguh. Tidak menyalahkan pemimpin. Tidak menyalahkan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana reaksi Musa. Tadi kita lihat reaksi bangsa Israel. Kita lihat reaksi Musa sekarang. Di dalam ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Kalau saya lihat saudara-saudara. Musa juga tidak tahu apa yang Tuhan mau berbuat. Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Tuhan tidak pernah kasih tahu Musa nanti begini Musa ya. Begini tidak. Tuhan cuma ngomong. Musa aku akan nyatakan kemuliaanku kepada Firaun. Supaya mereka tahu kalau aku Tuhan. Nah Musa tidak tahu. Apa yang akan Tuhan lakukan Musa juga tidak tahu. Bagaimana Tuhan menolong Musa juga tidak tahu. Tapi Musa pegang firman Tuhan. Dan dia mengatakan perkataan-perkataan iman. Ini perkataan iman. Tenang. Kamu lihat nanti Tuhan bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Tuhan akan berperang bagi kita. Perkataan iman. Ini yang penting. Menenangkan bangsa itu. Suami sebagai kepala rumah tangga. Ucapkan perkataan iman yang bisa menenangkan hati istri. Istri jangan banyak bersungut-sungut. Ibu-ibu belajarlah mengontrol perkataan-perkataan. Dan apa yang terjadi Tuhan membela Musa. Laut dibuka, dibelah. Dan mereka berjalan lewat tanah kering. Air itu seperti tembok. Ini bukan cuma satu meter. Seperti tembok di kiri kanan mereka. Bangsa itu jalan di tengah-tengah laut. Selamat mereka. Dan bukan cuma selamat. Pada hari itu juga kereta-kereta Firaun. Semuanya habis binasa. Mereka dilepaskan dari musuh sampai selama-lamanya. Haleluya. Bonus. Bukan cuma selamat. Musuh dihancurkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya juga gambaran dari baptisan air. Tapi saya tidak kesan. Mari sudah saya tutup contoh ini dengan ayat. Di dalam Yesaya 43, ayat 16, dan ayat 19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Tuhan bisa membuat jalan melalui laut, saudara. Tidak berdaya, tapi Tuhan punya jalan. Mereka jadi kuat dan mereka bisa menang. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ini Tuhan, saudara dan saya. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam keadaan yang tidak berdaya, Tuhan tolong. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Sudah berseru dengan segenap hati, saudara. Contoh yang kedua, di dalam Dua Tawari 20. Ini juga satu cerita waktu mereka dihadapkan dengan satu ketidakberdayaan. Raja Yosafat, Raja salah satu dari kerajaan Yehuda. Alkitab mencatat Raja Yosafat ini adalah Raja yang saleh. Tapi satu kali Raja Yosafat dihadapkan dengan satu masalah yang sangat besar. Bani Moab, Bani Amon, Bani Edom bersatu bersama-sama mau menggembur kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata Tuhan tidak pernah berkata kalau orang benar itu tidak mengalami masalah. Ini orang benar ini, Yosafat. Tapi dia menghadapi masalah besar. Berarti tidak ada ayat berkata, oh kalau orang benar itu pasti semuanya serba lancar. Jadi saudara-saudara jangan sampai saudara misperception, salah persepsi. Banyak orang lalu karena menghadapi masalah, saya sudah beribadah, saya sudah rajin ke gereja. Kenapa kalau saya menghadapi masalah? Alkitab tidak berkata kalau setiap minggu kita ke gereja lalu kita gak menghadapi masalah loh. Ini Yosafat ini Raja yang saleh, takut akan Tuhan. Keturunan Daud, beribadah kepada Tuhan. Tapi di sini kita lihat Raja Yosafat dihadapkan kepada masalah mati hidup. Bukan cuma pribadinya, tapi negaranya ini sudah. Tapi saya mau beritahu satu hal. Tuhan menjamin bahwa orang benar itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau ini jaminan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalimat kedua, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang ayat ini. Kalau saudara pegang ayat ini sudah aman. Nah saudara-saudara kembali kepada Yosafat, dia merasa takut dan tidak berdaya. Coba kita lihat doanya. Di dalam Dua Tawari 20 ayat 12, dari doa ini kita bisa melihat bagaimana dia ketakutan dan dia merasa tidak berdaya. Tidak punya kekuatan. Orang kalau sudah takut itu berdiri saja rasanya sudah lemes. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya sudah ke dokter sana sini. Dokter tidak bisa menyembuh. Sudah cari cara begini-begini tidak bisa menolong. Sudah cari jalan. Tidak ada jalan. Kami tidak tahu lagi kami harus berbuat apa. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Inilah Yosafat. So itu dia berkata kepada bangsanya, Ayo kita datang mencari Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa. Dia mengumumkan puasa. Puasa masal. Puasa itu adalah satu senjata yang ampuh. Kalau sudah tidak ada jalan, sudah tidak berdaya, sudah ada masuk ke dalam doa puasa. Tuhan Yesus sendiri berkata, jenis ini hanya dapat diusir, hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa. Matius 17, versi 21. Jadi ada saatnya, sudah sudah memang Tuhan mengendaki kita untuk menyangkal diri. Untuk kita berdoa dan berpuasa. Menyeru nama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sudah sudah. Dan apa yang terjadi ketika mereka berdoa dan berpuasa, maka firman Tuhan datang kepada mereka. Nah ini saya mau baca di dalam ayat 14. Lalu Yehasyel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena Laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka badang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan menyertai saudara. Pegang ini menjadi remah bagi saudara setiap pribadi. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan datang dengan firman. Seitu firman Tuhan itu penting bukan? Kita perlu mendengar firman. Dan kalau saudara tahu itu adalah firman yang ditujukan kepada saudara. Pegang itu, cepat pegang. Cepat pegang itu. Dan jangan lepaskan. Bawa itu di dalam doa. Di hadapan Tuhan. Tuhan engkau berfirman. Engkau nyatakan firman ini. Mari Tuhan. Aku percaya kepada firman. Yusafat juga demikian. Begitu dia mendengar firman. Lalu apa dikatakan? Ya saudara dibaca selanjutnya. Ya bangkit berdiri dan mulai memuji-muji Tuhan saudara. Mereka memuji Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan itu baik. Dan bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini pertolongan belum terjadi loh. Belum kelihatan apa-apa. Juga belum tahu bagaimana nanti. Tapi karena dia sudah dengar firman. Dia percaya. Dia percaya. Dia percaya. Dia pegang firman itu. Dan dia mulai memuji Tuhan saudara. Haleluya. Ini percaya. Ini iman. Iman itu penting. Kalau Tuhan ngomong kita gak percaya ya sulit. Tapi kalau Tuhan ngomong kita percaya. Nah ini. Dia bukan cuma itu. Dia menguatkan orang-orang sebangsanya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah pada perkataan firman Tuhan. Yang sudah dikatakan lewat nabinya. Dan sebagainya saudara. Dan bukan itu saja. Iman mereka dibuktikan. Dengan tindakan. Katakan Yusafat membentuk barisan pujian. Dan menaruh barisan pujian itu di bagian depan dari pasukannya. Apa artinya ini? Artinya dia percaya bahwa mereka tidak akan berperang. Kalau Yusafat masih pikir perang dia gak mungkin. Barisan penyanyi di depan gak mungkin gak ada caranya. Pasti pemana, tombak dan segala teori-teori perang itu yang dipakai. Tapi itu Yusafat gak. Dia taruh barisan pujian di depan pasukannya. Karena dia percaya Tuhan ngomong apa tadi. Kamu gak akan berperang. Yang berperang itu aku. Kamu akan diem saja. Itu dipegang sama Yusafat. Nah ini benar-benar iman ini saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka memuji-muji Tuhan. Tuhan bekerja. Mereka gak usah berperang. Musuh itu bunuh-bunuhan sendiri. Tuhan itu luar biasa. Akhirnya mereka semua mati. Dan bangsa Israel mendapat kemenangan yang luar biasa. Bukan cuma itu mereka dapat bonus. Mereka sampai di sana. Mereka mendapat banyak harta jarahan. Mereka bawa itu saudara-saudara kembali ke Yerusalem. Tiga hari mereka mengumpulkan barang jarahan itu. Musuh mati. Dan mereka mendapat kekayaan yang besar. Dari ketidakberdayaan yang sudah tidak ada pertolongan. Tuhan mampu melakukan pertolongan yang luar biasa. Mungkin saudara menghadapi hal yang sama. Saya yakin kalau Tuhan sudah berkata demikian. Pasti saudara-saudara. Saudara menghadapi hal-hal yang lain. Saya akan tutup dengan satu ayat. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah pengalaman Rasul Paulus. Dia selalu dalam keadaan tidak berdaya. Dalam kehidupannya, dalam pelayanannya dia cuma selalu merasa tidak berdaya. Kami selalu membawa kematian Kristus. Supaya kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Aku senang di dalam kelemahan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.